Inilah lokasi pembuatan uang palsu yang berhasil dibongkar oleh jajaran Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah. Sekilas rumah dua lanteng berlokasi di Kelurahan Gayam, Kejamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini tidak begitu mencurigakan, layaknya usaha percetakan. Namun ternyata digunakan sebagai lokasi pembuatan uang palsu. Kepolda Jawa Tengah, Jenpol Ahmad Lutfi bersama anggota Komisi 3 di PRRI, Eva Yuliana, saat menyambangi rumah tersebut memeriksa sejumlah kertas yang sudah ada cetakan uang pecan 100 ribu yang masih bersilakan di lantai. Dalam konferensi pers yang dikelar di depan TKP pembuatan uang palsu pada serasa siang, Kepolda Jawa Tengah menjelaskan pihaknya sudah menyita 11 alat mesin cetak buatan Jerman yang digunakan oleh para pelaku. Percetakannya, jadi percetakannya ini sudah kita lakukan penyitaan, percetakannya itu dari Jerman, jumlahnya ada 11 percetakan yang digunakan ini, mesin cetak. Lebih lanjut, Irjen Pol Ahmad Lutfi menjelaskan para pelaku menggunakan bahan kertas yang didetangkan pula dari luar negeri. Orang nomor 1 di Polda Jateng ini juga menegaskan, peredaran uang palsu ini sudah cukup sistematis, karena para tersangka ada yang berperan sebagai produsen, penjual, dan pengedar. Uang palsu tersebut dalam peredarannya diperjual belikan, yakni untuk 1 juta uang palsu dijual dengan harga 300 ribu rupiah uang asli. Sementara untuk motif, para pelaku jelas untuk mencari keuntungan sendiri. Atas perbuatannya, para pelaku terancam terjerat undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang mata uang. Di Kolau Sirawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah